Untuk berperoleh informasi terkini, kita bergabung dengan warga negara Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein. Hussein, informasi terbaru, kondisi di sana seperti apa, termasuk dengan bagaimana proses evakuasi terhadap warga negara di sana? Ya baik, sampai sekarang serangan brutal Israel ini terus-terjadi, belum berhenti. Terima kasih, warga Gaza, 2,3 juta warga Gaza berada di rumah masing-masing, sebagian menanti giliran mereka untuk terkena serangan, semaksud kami di tempat saya berada ini sedang menanti giliran kami terkena serangan, sementara sebagainya menanti giliran mereka di dalam pengungsian, karena sejauh ini 30 hari sudah berlangsung, tidak ada satu negara pun yang bisa menghentikan serangan-serangan Israel ke jalur Gaza, bahkan semakin brutal, semakin parah ya, dari sejauh ini melakukan pembantaian, tadi malam, tadi subuh hari ini hari Ahad, 5 Oktober, sebuah pengungsian di wilayah Maghazi, jalur Gaza bagian tengah, itu dibombardir 50, sekali lagi 50 warga meninggal ketika, di mana separuhnya adalah anak-anak, dan itu sekali lagi adalah target utama Israel. Jadi, serangan masih terus terjadi, kemudian korlan terus berjatuhan, proses evakuasi hari ini tidak bisa dilanjutkan, karena ada beberapa kendaraan, kalau untuk KNI sendiri, harusnya hari ini saya bergerak sesuai arahan dari Kemenlu, harusnya bergerak ke perbatasan karena sudah berusaha dilakukan koordinasi, namun ternyata daftar nama untuk hari ini belum keluar, dan border atau perbatasan apapun ditutup, kenapa alasannya? Alasannya karena pihak Gaza ini menolak, menolak mengizinkan keluar baga asing, setelah aksi Israel yang menanggar kesepakatan. Jadi, sudah disepakati bahwa warga asing boleh keluar, tapi harus disertai dengan korban-korban luka. Jadi, banyak korban luka parah yang sangat kritis, yang tidak bisa dirawat di Gaza ini, oleh pihak Gaza diminta, tolong korban luka parah ini dibawa ke Mesir, untuk dirawat di sana, karena di Gaza sudah tidak memungkinkan, tidak ada fasilitas, dan semua ini terbunuh sepelahan-pelahan. Di hari pertama dan hari kedua, korban luka ini berhasil dievakuasi, namun di hari ketiga dan seterusnya ini tidak bisa keluar, karena kerombongan atau konvoy ambulan yang bergerak dari Gaza menuju Rafa ini dibom oleh Israel. Jadi, dalam tiga hari terakhir ini, yang keluar hanya orang-orang asing, diperbelahkan keluar oleh pihak Gaza, namun orang korban luka parah ini tidak diperbelahkan keluar. wajar kalau para PTG di GALT ini, akhirnya tersinggung dan marah. Kalau gitu mereka bilang, yaudah, kalau korban luka kami tidak boleh keluar, maka kami juga tidak akan mengizinkan para warga asing untuk keluar dari Rafa ini. Artinya pihak Rafa di bagian GALT ini, ya tidak difungsikan. Seperti itu. Hussein, Anda bisa gabarkan tidak kepada kami bahwa kondisi saat ini tengah seperti apa? Soal ketersediaan air yang katanya semakin menipis, listrik, bahan bakar, makanan, minuman, obat-obatan, dan segala hal yang sangat-sangat penting sekali untuk bertahan hidup. Iya, karena kita sudah lihat bersama-sama di layar ya, bagaimana kondisi di rumah sakit, rumah sakit ini harusnya menjadi sebuah tempat yang fasilitasnya ini ya bisa bertahan beberapa bulan, karena disitulah pusat perawatan hari ini. Kalau di rumah sakit saja sudah tidak ada logistik untuk merawat para korban apalagi di luar rumah sakit. Tadi malam itu satu semacam apa ya, peng air, jadi di GALT ini ada semacam bangunan besar di tempat penampungan air untuk disalurkan ke rumah-rumah warga itu dihancurkan, dibombardir. Tadi malam di wilayah Tali Zatar, di dekat rumah sakit Indonesia. Apakah dalam penampungan air itu ada pejuang Hamas? Nggak mungkin ada, tapi kenapa dihancurkan? Karena memang Israel sengaja ingin membuat warga sekitar itu mati kehausan. Kemudian kemarin juga ada sebuah toko roti, namanya itu toko roti A-Ilat, kalau diartikan itu toko roti keluarga, itu adalah toko atau pabrik roti terbesar di jalur Gaza yang masih beroperasi untuk menyediakan roti yang merupakan bahan toko warga Gaza. Jadi toko ini, pabrik roti ini, menyediakan untuk puluhan ribu warga sekitar yang masih bertahan. Tapi kemarin, pesawat tempur Israel itu membomb, membombardir atapnya, yang mana atapnya itu ada panel surya. Jadi karena sudah tidak ada listrik di Gaza, toko roti itu masih bisa beroperasi karena ada panel surya. panel surya ini yang mengubah daya matahari menjadi listrik. Dan kemarin panel surya itu dibom. Artinya apa? Artinya hari ini toko roti itu tidak bisa beroperasi. Artinya ada puluhan ribu warga Gaza hari ini tidak bisa mendapatkan makanan pokok mereka. Apakah para pejuang Hamas bersembunyi di atap toko roti itu? Enggak. Jadi jelas ini adalah usaha genosida. Selain mereka membantai puluhan warga secara langsung dengan roket mereka, mereka juga membantai warga lainnya dengan krisis tangan, dengan kelaparan dan kehausan yang terus mereka timbulkan. Dan ini semua dilakukan sekali lagi di depan miliaran pasang mata di dunia yang tidak bisa dibuat apa-apa untuk menghidangkan serangan-serangan ini. Ya, masih banyak kendala yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana termasuk konsumsi makanan, kemudian evakuasi dan lain sebagainya. Terima kasih Husein atas waktu sudah berbagi informasi bersama kami. Saya selalu.